Nama saya Kim Namjoon, dikenal dengan RM, pemimpin grup BTS. Kesempatan yang berharga bagi kami bisa diundang dalam hal yang penting untuk generasi muda masa kini. Akhir November, BTS meluncurkan kampanye Mencintai Diri Sendiri dengan UNICEF, membangun kepercayaan bahwa cinta sejati dimulai dengan mencintai diri sendiri. Kita bekerja sama dengan UNICEF untuk melindungi anak-anak generasi muda di dunia dari kekerasan. Dan penggemar kami menjadi bagian utama dari kampanye ini dengan aksi dan antusiasme mereka. Kita punya penggemar terbaik di dunia. Dan saya ingin memulai dengan berbicara tentang diri saya sendiri. Saya dilahirkan di Ilsan, kota dekat Seoul, Korea Selatan. Tempatnya sangat indah, dengan danau, tebing, dan festival bunga tahunan. Saya menghabiskan masa anak dengan menyenangkan. Saya melihat, bisa-biasanya melihat langit malam dan bertanya. Saya bermimpi. Saya berimajinasi jika saya adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan dunia. Dan intro dari album awal kami, ada kalimat yang mengatakan, Hati saya berhenti ketika saya berumur 9 atau 10. Lihat kembali. Saya pikir itu dimulai dari kekhawatiran tentang apa yang orang lain katakan dan pikirkan tentang kami. Saya berhenti melihat langit malam, bintang, dan berhenti bermimpi. Dan saya hanya memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Dan saya berhenti dan diam dan mendengarkan apa yang orang katakan. Tidak seorang pun yang memanggil nama saya, termasuk saya. Hati saya berhenti dan mata saya tertutup. Jadi seperti ini. Saya, kita, semua kehilangan nama. Kita menjadi seperti hantu. Tapi saya punya perlindungan dan itu adalah musik. Dan suara kecil dalam diri saya berkata, bangunlah dan dengarkan dirimu sendiri. Tapi membutuhkan waktu lama untuk mendengarkan jika musik memanggil nama saya. Dan saya memutuskan untuk bergabung dengan BTS. Dan banyak sekali hirin tangan. Hampir semua orang berpikir bahwa kita kehilangan harapan. Dan terkadang saya ingin keluar. Dan saya pikir saya beruntung karena saya tidak menyerah. Terima kasih. Terima kasih.